Siapa sangka, ternyata dunia ini ditopang oleh pohon yang sangat besar, bahkan pohon ini menopang alam semesta. Pohon ini memiliki cabang yang mencapai surga dan akarnya pun menembus dunia bawah. Menurut kisah, para dewa-dewa juga tinggal di pucuk pohon besar ini. Pohon ini bernama Iqdrasil. Iqdrasil merupakan pohon raksasa yang sangat besar dan keramat yang menghubungkan sembilan dunia dalam kosmologi Nordik. Di tiap bagian pohon tersebut terbagi beberapa dunia termasuk Asgard yang merupakan tempat tinggal dewa Aesir. Di cabang yang lain terdapat dunia bernama Vanahem tempat tinggal para dewa Vanir dan Midgard tempat tinggal manusia. Selain tiga dunia itu, masih ada beberapa dunia yang ditopang oleh pohon ini. Kita akan mencoba menjelaskan secara detail dan perlahan mengenai pohon ini. Pohon raksasa ini atau yang sering disebut Iqdrasil memiliki tiga bagian yang menjulang ke atas yang menopang Nilheim, Jotunheim, dan Asgard. Di dasarnya terdapat tiga sumur, yaitu sumur udar Brunner atau sumur nasib yang diairi oleh Paranon yang merupakan dewi-dewi takdir. Sumur kedua Vergelmir tempat di mana naga Nidok tinggal dan menggerogoti akar dari pohon Iqdrasil dan terakhir sumur Mimir Brunner, sumur Mimir yang menjadi sumber kebijaksanaan. Iqdrasil juga menjadi tempat tinggal berbagai makhluk, seperti elang tanpa nama yang berada di puncak pohon, empat rusa yang memakan dedaunan, tupai ratatoskair yang membawa pesan antara elang dan naga, dan burung gagak Hugin dan Munin yang merupakan mata dan telinga Odin, raja para dewa. Iqdrasil adalah simbol dari kehidupan, kematian, dan keabadian dalam mitologi Nordik. Pohon ini juga menjadi saksi dari berbagai peristiwa penting, seperti perang antara para dewa Aesir dan Vanir, penciptaan manusia pertama, pencurian hidromel kebijaksanaan oleh Odin, penculikan Idun, pencarian Thor akan palu mejolnir, dan perang Ragnarok, kiamat yang menghancurkan sembilan dunia. Kita akan mencoba menjelaskan secara detail tentang dunia-dunia yang berada di pohon Iqdrasil mengikuti urutan dari akar paling bawah hingga cabang paling atas, dan menggambarkan ciri-ciri penghuni, dan beberapa peristiwa yang terjadi pada tiap dunia. Nilheim Nilheim adalah dunia paling bawah, yang merupakan tempat dingin, gelap, dan kosong. Di sini terdapat sumur Hovergelmir, yang merupakan sumber dari sebelah sungai yang disebut Elifagar. Di sumur ini juga tinggal Nidogar, naga yang menggerogoti akar Iqdrasil. Nilheim juga merupakan tempat asal dari Imir, raksasa purba yang menjadi bahan penciptaan dunia oleh para dewa. Muspelheim Muspelheim adalah dunia yang berlawanan dengan Nilheim, yang merupakan tempat panas, terang, dan api. Muspelheim juga merupakan tempat asal dari Surter, raksasa api yang akan membakar sembilan dunia saat Ragnarok. Helheim Helheim adalah dunia yang terletak di antara Nilheim dan Muspelheim, yang merupakan tempat orang mati yang tidak mati dengan terhormat. Di sini berkuasa Hel, putri Loki yang memiliki wajah setengah hidup dan setengah mati. Helheim adalah tempat suram, dingin, dan kelam, yang dijaga oleh anjing raksasa bernama Garam. Di sini juga terdapat jembatan Gejalar Brew, yang harus dilewati oleh roh-roh orang mati sebelum mencapai Istana Hel. Separtalfeim Separtalfeim adalah dunia yang terletak di bawah Midgard, yang merupakan tempat tinggal para kurcaci atau Dwarf. Para kurcaci adalah makhluk yang ahli dalam membuat senjata, perhiasan, dan barang-barang ajaib. Mereka sering berdagang dengan para dewa dan manusia, tetapi juga sering menipu mereka. Beberapa contoh barang yang dibuat oleh para kurcaci adalah cincin Draupnir, kapal skitbladnir, palu mejolnir, dan rambut sif. Midgard Midgard adalah dunia yang terletak di tengah-tengah sembilan dunia, yang merupakan tempat tinggal manusia. Manusia diciptakan oleh Odin, Vili, dan V dari kayu yang mereka temukan di pantai. Manusia diberi nama As dan Embla, dan diberi jiwa, akal, dan penampilan oleh para dewa. Midgard dikelilingi oleh laut yang dihuni oleh Jormungander, ular raksasa yang merupakan putra Loki. Midgard juga dihubungkan dengan Asgard oleh jembatan Bifros, yang merupakan pelangi yang dijaga oleh Heimdall, dewa pengawas. Jotunheim Jotunheim adalah dunia yang terletak di sebelah timur Midgard, yang merupakan tempat tinggal para raksasa atau Jotun. Para Jotun atau raksasa adalah musuh utama para dewa, yang sering berkonflik dan berperang dengan mereka. Para raksasa memiliki berbagai bentuk dan kekuatan, seperti raksasa es, raksasa api, raksasa batu, dan raksasa kegelapan. Beberapa contoh raksasa yang terkenal adalah Trim, Skrimir, Utgat Loki, dan Herungnir. Alfheim Alfheim adalah dunia yang terletak di sebelah barat Midgard, yang merupakan tempat tinggal para peri atau elf. Para peri adalah makhluk yang cantik, anggun, dan bersinar. Mereka memiliki hubungan baik dengan para dewa, terutama Freer, dewa kesuburan yang menjadi penguasa Alfheim. Para peri juga memiliki kekuatan magis, yang dapat membantu atau mengganggu manusia. Vanahem Vanahem adalah dunia yang terletak di sebelah utara Midgard, yang merupakan tempat tinggal para dewa Vanir. Para dewa Vanir adalah dewa dewi yang berhubungan dengan alam, kesuburan, dan ramalan. Mereka pernah berperang dengan para dewa Aesir, tetapi kemudian berdamai dan bertukar sandera. Beberapa contoh dewa Vanir yang terkenal adalah Enjod, Frir, Freja, dan Kevasir. Asgard Asgard adalah dunia paling atas, yang merupakan tempat tinggal para dewa Aesir. Para dewa Aesir adalah dewa dewi yang berhubungan dengan perang, kekuasaan, dan kebijaksanaan. Mereka tinggal di istana-istana yang megah dan indah, dan sering mengadakan pertemuan di dewan Valhalla. Di sini juga terdapat sumur udar Brunner, yang merupakan sumur nasib yang diairi oleh Paranon. Beberapa contoh dewa Aesir yang terkenal adalah Odin, Thor, Tyr, Frick, dan Loki. Inilah sembilan dunia yang terhubung oleh Pohon Iqdrasil dalam mitologi Nordik. Setiap dunia memiliki ciri-ciri penghuni, dan peristiwa-peristiwa yang unik dan menarik. Demikianlah penjelasan kita tentang Pohon Iqdrasil dan sembilan dunia dalam mitologi Nordik. Kita harap kalian mendapatkan wawasan dan pengetahuan baru dari video ini. Pohon Iqdrasil adalah salah satu simbol paling penting dan kaya makna dalam mitologi Nordik, yang mencerminkan pandangan dan kepercayaan orang-orang Nordik tentang alam semesta, kehidupan, dan kematian. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like, komen, dan subscribe channel Unbusypedia, yang akan memberikan Anda informasi-informasi menarik tentang mitologi dari berbagai pelahan dunia. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman Anda, agar mereka juga dapat menikmati video ini. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.